Naura Zayana dari SDN Merjiosari 2 Dan kegiatan belajarnya menyenangkan ya Oh iya, perkenalkan Namaku Naura Zayana Kaffi Umur 11 tahun Pada kesempatan kali ini Aku akan bercerita Tentang pengalamanku Mengenai dampak pandemi COVID-19 Teman-teman mau dengar? Yaudah teman-teman simak baik-baik ya Cerita dariku Pada suatu hari Aku bersama adikku Sedang mengerjakan tugas online Menurutku Sekolah online itu Ada kekurangannya Kelebihannya itu Kita bisa mengerjakan tugas Sambil ngapain aja Contohnya Sambil makan, sambil minum Nonton TV, nonton Youtube Dan lain sebagainya Kekurangannya Kita jadi sulit nih Memahami materi Selain itu Sinyal yang mengganggu Membuat pembelajaran Menjadi kurang efektif Oh iya Corona ini Memiliki dampak positif Dan dampak negatif Dampak positifnya Kita jadi memiliki banyak waktu Untuk berkumpul Bersama keluarga Dampak negatifnya Banyak orang yang Dipotong gajinya Dan sulit mencari pekerjaan Nah Setelah mengerjakan tugas sekolah online Adikku Mengajakku Untuk bermain bersama Sambil ngobrol Di teras rumah Enak-enak Enak-enak lagi Bosan aku di rumah terus Apa-apa Aku udah pengen Maitan sama temanku Oh josek dek Iki-iki sepusime pandemi covid Untuk saat ini Yang terbaik itu Di rumah aja Hah? Semua ini Gara-gara Memangnya Kenapa sih mbak? Kalau misalnya Aku keluar rumah Nek misalnya Kita keluar rumah Dek Bisa jadi Bisa ikut keluar virusnya Lalu menurari Ke orang lain Yang membuat Rumah sakit menjadi penuh Dan Petugas medis Menjadi kewarahan Selain itu Ada prokes yang wajib Kita keatin Namanya 3M Adik sudah tau belum 3M itu apa? Wah Tengok mbak Memangnya 3M itu apa sih? 3M itu Memangai masker Menjaga jarah Dan mencuci tangan Selain itu Untuk menjaga iman kita Kita harus makan makanan Yang bergizi Dan raci untuk olahraga Dek Oh Allah Mono mbak Merti-merti-merti Lu mes-mes Aku gak sih doang Bertunggu omah Aku mending Buat sesuatu Yang seru Aja di rumah Nah Gitu aja dong Dek Biar virusnya Tak menyebar Kemana-mana Hmm Gimana kalau kita Buat kue bareng-bareng Sama ini? Wah Boleh tuh mbak Itu yang bagus Kue seru Ayo teman-teman Tetap di rumah aja ya Demi kesehatan kita bersama Lindungi diri Dan virus corona Dengan menjaga jarak Tunggu tangan Dan memakai masker Oh iya Supaya gak mau seru di rumah aja nih Kalian bisa lakuin kegiatan yang seru di rumah Seperti aku tadi nih Buat kue berat sekarang-bareng sama ibu Bunga melati harus merba Akar berserak Bunga mentimun Jika dunia sudah musim corona Kesana-kesini Kita wajib pakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Ayo teman-teman Kita bernyanyi bersama Saatnya menjaga jarak Main di rumah aja Ajak adik, kakak, ayah, bunda Sama-sama pasti seru Melukis Ternyanyi Baca buku cerita Main Lego Congkat Ular tangga Di rumah saru ceria Sekian dulu ya teman-teman Cerita dariku Terima kasih sudah mendengarkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.